Berdiri di atas puncak gunung yang tinggi merupakan salah satu pengalaman yang sangat menyenangkan dalam suatu pendakian Tapi bagaimanapun perbedaan ketinggian yang disebabkan oleh puncak gunung yang tinggi bisa menimbulkan beberapa penyakit yang sangat serius yang bisa menimpa setiap pendaki Memahami bagaimana efek perbedaan ketinggian terhadap tubuh dapat membuat suatu pendakian aman dan nyaman Apa saja jenis penakit dan bagaimana pengaruh perbedaan ketinggian terhadap tubuh kita akan bahas dalam video kali ini Hai, saya Saktis Titindaun, kembali lagi dalam video kali ini Kali ini kita akan membahas bagaimana perbedaan ketinggian dapat menyebabkan penyakit yang serius yang dapat menimpa setiap pendaki Perbedaan ketinggian yang dapat menyebabkan penyakit yang serius yang bisa menimpa siapa saja setiap pendaki Tapi pertama kita harus menentukan berapa tinggi yang disebut dengan tinggi Kita akan bagi, yang pertama adalah ketinggian yang disebut dengan high altitude adalah ketinggian 2400 hingga 3700 meter Berikutnya, very high altitude atau ketinggian yang lebih tinggi atau super tinggi 3700 hingga 5500 meter Dan ketinggian extreme atau extremely high altitude adalah di atas 5500 meter Semakin tinggi ketinggian suatu gunung, maka semakin rendah kadar oksigen yang tersedia untuk dihirup Contohnya, pada ketinggian 5500 meter, oksigen yang tersedia adalah 50% lebih sedikit daripada tersedia di ketinggian laut Tubuh harus beradaptasi untuk setiap ketinggian Ketika tubuh naik ketinggian yang berbeda, tubuh harus beradaptasi lagi dengan ketinggian yang baru tersebut Nah ini yang disebut dengan aklimatisasi Proses aklimatisasi ini bisa berlangsung sehari hingga bahkan seminggu Dan itu dimulai dari 3000 meter Contohnya, jika kita mulai pendakian dari 2638 meter Terus kita tinggal disitu selama 3 hari Maka badan kita akan terbiasa atau teraklimatisasi dengan ketinggian tersebut Lalu ketika kita ingin naik misalnya ke 3700 meter Maka tubuh kita harus teraklimatisasi lagi di ketinggian tersebut Ketinggian yang baru yang 3700 meter Tapi ingat, proses aklimatisasi ini kecepatannya berbeda Untuk setiap orang Ada yang sehari, ada yang seminggu Jadi apapun yang ada disini harus digunakan hanya sebagai panduan atau guideline saja Bukan sebagai hal yang tetap Oh, aku satu hari berarti harus satu hari Enggak, bisa mungkin jadi itu membutuhkan 3 hari atau bisa membutuhkan seminggu Jadi ini hanya sebagai panduan Beberapa hal berubah dalam tubuh ketika kita mengizinkan tubuh kita Kita beroperasi dalam oksigen yang lebih tipis Beberapa fungsi atau beberapa hal berubah di tubuh kita ketika kita terbiasa dengan oksigen yang lebih tipis Apa saja itu? Kedalaman sekali kita tarik nafas Artinya kita mengambil udara lebih dalam lagi atau lebih banyak lagi Sekali tarik nafas itu lebih banyak Yang kedua adalah rate atau rate, breathing rate kita yang meningkat dengan cepat Atau kecepatan kita bernafas itu lebih meningkat lagi setiap kita mengalami aklimatisasi Artinya ketika misalnya contoh 1 menit kita bernafas 50 kali Maka kita ketika aklimatisasi ini akan bernafas 60 kali, 70 atau mungkin 80 Jadi dia lebih tinggi lagi rate-nya lagi atau misalnya kecepatannya bahasanya Tubuh akan memproduksi lebih banyak sel darah merah Proses ini terjadi antara 10 sampai 14 hari Karena fungsi sel darah merah itu adalah membawa oksigen lebih banyak lagi Jadi kita harus membiasakan diri Karena oksigen yang makin tipis Maka tubuh harus otomatis memproduksi sel darah merah untuk membawa oksigen yang lebih banyak ke dalam tubuh Tubuh akan memproduksi enzim tertentu yang akan memfasilitasi Pelepasan oksigen dari hemoglobin ke jaringan-jaringan tubuh Lalu yang selanjutnya adalah tekanan di arteri pulmonari meningkat Memaksa darah dalam tanda kutip memaksa darah untuk masuk ke daerah-daerah di paru-paru yang sebelumnya biasanya gak digunakan Akhirnya digunakan gitu Tekanan dipaksa meningkat dan mendorong dalam tanda kutip darah pergi ke daerah yang sebelumnya di paru-paru itu belum pernah dipakai Akhirnya dipakai Itu adalah beberapa perubahan yang terjadi dalam tubuh ketika kita melakukan akumitasi atau tubuh terbiasa dengan tipisnya oksigen Itu adalah apa yang dimaksud akumitasi dan bahaya yang mengintai ketika perubahan ketinggian yang kita jalani Yang tiba-tiba dari perkotaan tiba-tiba naik ke puncak gunung Dan itu harus kita perhatikan Sekian video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati